Halo selanjutnya, bertemu lagi dengan Judy. Bukan nama siap bersikatan dari Gloos Indonesia. Live Vlog-nya bakal kembali bahas tentang Yu-Gi-Oh! Engine Ring, yaitu skruban kartu yang digunakan untuk memperkuat deck ataupun combo. Pada episode 13 ini, Judy pengen bahas tentang engine yang hemat space banget ya, tapi nggak bisa diremehkan, yaitu Evo Engine. Sebenarnya ada yang nyebut ini sebagai Evoltile Engine, Evulsor Engine, atau Evulsor Engine, karena emang walaupun hemat space, kita akan memuat ketiga jenis monster ini. Tapi biar gampang, Judy akan sebut sebagai Evo Engine aja. Nah, untuk basic engine-nya, kita butuh 1-3 Evoltile Megasirla ini. Sebetulnya butuh berapa, tergantung dengan seberapa mudah kita akses ke monster yang satu ini. Kalau kita bisa special summon gitu ya, dengan combo yang kita lakukan ke arah Megasirla, ya berarti kita butuh 1-2 juga oke, tergantung dengan kita menggunakan dari mana. Nah, kalau ternyata dari segi kombonya, kita hanya bisa manggil dari deck, amannya kita pakai 2 biar nggak jadi garnet. Tapi kalau ternyata mau dari tangan atau dari deck bisa kemanggil, 1 pun sebenarnya cukup. Tapi kalau ternyata ini perlu kita hard draw, ya kita butuh 3. Jadi intinya gitu aja ya, 1-3-nya. Dari Megasirla ini kita bakal gunakan efeknya untuk memanggil si Evoltor Leos. Nah, Leos ini kita bisa bawa 1-2. Tergantung dengan deck yang kita pakai juga sebetulnya sih ya. Jadi ada 2 alasan utama kenapa Judy juga menyarankan untuk bawa 2 Leos. Kadang-kadang 1 cukup. Alasan pertama karena untuk si Megasirla ini kita bakal manggil Evoltor-nya itu dari deck ya. Jadi kita bakal manggil si Dinosaur Fire level 6 kembali itu dari deck. Dan Leos ini kalau cuma di bawah 1 dan ke draw, itu tentunya bakal jadi garnet banget ya. Dan alasan kedua, Leos ini punya efek lainnya untuk mengirimkan Monster Fire Reptile ataupun Dinosaur dari deck ke graveyard. Jadi kalau kita tidak punya cara untuk menyingkirkan Leos ini ke graveyard gitu ya. Misalnya kita nggak punya material untuk manggilin 2 gitu, kita cuma punya Leos doang di field gitu. Nah, itu kan nggak bisa kita singkirin gitu aja. Jadi kita perlu untuk mengirimkan Monster Evoltor lainnya dari deck ke graveyard. Dari Leos ini nanti kita akan mendapatkan 1 trap yang bernama Evo Singularity. Dan Evo Singularity ini bisa kita manfaatkan untuk special summon Monster Exist Evoltor dengan menarget 1 Evoltile Monster dan 1 Evoltor Monster dari graveyard. Nah, inilah kenapa tadi kita butuh sampai dengan 2 Leos. Jadi bayangkan kalau kita itu manggil Mega Sirela, kemudian kita pakai efeknya untuk cara Leos. Dan kita nggak bisa untuk nyingkirin Leos, nah berarti kita perlu ada Evoltor lainnya yang ada di graveyard. Jadi kenapa kita bakal pakai efek Leos untuk mengirimkan Leos kedua dari deck ke graveyard. Sehingga kita bisa menggunakan si Evo Singularity ini. Evo Zer Lars adalah kartu terbaik untuk kita panggil menggunakan si Singularity ya untuk saat ini. Tapi untuk Singularity ini, pemanggilannya adalah Special Summon, bukan Exist Jokan. Jadi untuk Lars ini dipanggilnya secara prematur. Tapi nggak terlalu masalah, karena Lars ini tetap punya proteksi ketika punya material. Dan Lars ini merupakan Omni-Negade ya untuk kartu yang ada face-up di field. Jadi bisa dibilang kayak Hot Red Abyss gitu ya. Tapi karena disini kita bakal memiliki ada Monster Reptile dan Dinosaur sebagai material. Sehingga untuk Lars ini bisa kita gunakan sampai dengan 2 kali efeknya. Dan efeknya tidak Limited Activation. Jadi kita dapat ada 2 Omni-Negade untuk kartu-kartu face-up di field. Sebenarnya ada target lainnya. Target terbaik lainnya adalah Lagia dan juga Dolka sih ya. Jadi tergantung dengan kita penggunanya ke arah mana. Tapi ya terbaiknya adalah Lars. Kalau ternyata kita pengen punya opsi lain, kita bisa ke Lagia ataupun ke Dolka. Kita nggak terlalu peduli dengan level dari Monster Evoltor dan Evoltile yang kita gunakan sebagai material. Yang penting kita punya ada Evoltile dan Evoltor aja untuk kita bisa resolve si Evolt Singularity ini. Untuk komponnya juga simple banget. Yang penting kita punya akses ke arah Evoltile Mega Sirela ini. Dan kita bisa gunakan efeknya. Kita bisa discard 1 kartu dan tribu juga si Mega Sirela untuk akses ke arah Leos disini ya. Dari efek pertama Leos kita bisa gunakan untuk langsung set aja Evolt Singularity. Dan anggaplah kita tidak punya monster lainnya untuk kita ke Link 2 gitu misalnya ya. Yang jelas kita disini anggaplah nggak punya cara untuk menyiarkan Leos ke Graveyard. Kita bisa gunakan efek Leos untuk mengirimkan Leos lainnya. Dari deck ke Graveyard dan disini kita tinggal end phase aja. Ketika draw phase bisa langsung kita gunakan untuk Evolt Singularity ini untuk menarget si Mega Sirela dan juga Leos. Dan kita bisa manggil dalam hal ini Lars contohnya ya. Sehingga kita dapat ada 2 Omni Gate dengan modal 1 kartu ditambah dengan discard 1 kartu doang. Tadi ingat lagi bahwa asumsi kita itu tidak ada monster lainnya di field. Tapi kalau seandainya kita itu punya 2 monster lainnya di field, kita juga bisa menggunakan Leos untuk something else. Disini bisa dibaca ya. Jadi untuk Leos ini tidak hanya kita manfaatkan untuk mengirimkan monster Evolt Singularity lainnya. Tapi dengan kita mengirimkan monster Fire atau reptile dan dinosaur dari deck ke Graveyard itu kita bisa manipulation level. Sehingga dengan kita mengirimkan Leos kedua dari deck ke Graveyard dan kita punya 2 monster lainnya, kita bisa mengubah 2 monster sebut menjadi monster dinosaur Fire. Sehingga kita bakal punya akses ke rank 4 secara umum atau kita juga bisa secara khusus untuk akses ke arah Dolka ataupun juga si Lagia. Jadi kalau misalnya kita mau tambahkan salah satu dari kedua monster ini pun boleh, asalkan kita punya 2 monster lainnya ada di field ketika kita menggunakan engine yang satu ini. Untuk Extended Engine kita bisa menggunakan si Leos ini untuk mengirimkan Michelinosaurus ke Graveyard. Tentunya Michelin ini bisa kita bawa sampai dengan 2 juga ya, karena Leos ini ngiriminnya hanya dari deck aja. Jadi kalau mau lebih aman silahkan mau dibawa 2 juga boleh, tapi 1 sudah sangat cukup. Nah efek Graveyard dari Michelin ini bisa kita gunakan untuk ngebahin istrinya sendiri dan kita bisa special summon 1 monster dinosaur yaitu ada Arcosaur disini ya. Dan ketika Arcosaur itu dipanggil, kita bisa menghancurin 1 monster dinosaur yaitu si Leos dan kita bisa search ke arah Double Evolution Pill untuk manggil monster dinosaur level 7 ke atas seperti Ultimate Conductor Terreno. Ini salah satu contoh aja, kita bisa ke arah Red Tops, kita bisa ke arah kayak Overtax Qualtus juga silahkan gunakan sesuai dengan deck yang dimiliki aja. Cuma secara umum Ultimate Character Terreno itu bisa lebih masuk ke lebih banyak deck gitu ya dibandingkan dengan varian lainnya seperti Overtax Qualtus gitu misalnya. Nah disini tentunya untuk menggunakan Double Evolution Pill, kita tidak boleh nge-banish Mega Serala yang ada di Graveyard. Ingat lagi, untuk Singularity ini biar bisa resolve, kita butuh ada Evoltile Monster dan juga Evulsor Monster di Graveyard. Yang jelas, kalau kita itu tidak punya monster non-dinosaur lainnya, kita bisa sulap si Arcosaur ini menjadi Lingku Riboh dan kita bisa lanjut ke arah Secure Gardner. Untuk di TCG berarti nggak bisa ini digunakan ya, tapi yang jelas ya bisa kita akalin dengan kita memanggil monster yang lain gitu ya. Tentu saja kalau kita gunakan bersama dengan deck yang lain, kita bakal punya monster non-dinosaur juga. Jadi ini cuma salah satu contoh aja kalau kita nyangkut di Arcosaur gitu yang jelas, kita bisa gunakan Double Evolution Pill untuk Benis ke Arcosaur dan juga Lingku Riboh untuk manggil UCT. Untuk kombonya juga masih sama ya, kita tetap awali dari Mega Serala dan Discard Folder ya, jadi kita bakal ke arah Lios disini. Dari efek Lios kita bisa pakai ya, untuk set ke arah Singularity dan kita bisa gunakan Lios untuk mengirimkan si Michelle dari deck ke Graveyard. Kalau ada dua monster lainnya ini bakal bisa tersulap jadi Dinosaur Fire juga. Kita mau ke Lagia, ke Dolka juga boleh gitu ya, yang nggak jadi bawah disini. Yang jelas kita bisa gas untuk Michelle, kita bakal banish untuk Special Summon, Arcosaur. Arcosaur efeknya aktif, kita bakal destroy untuk Lios. Kita dapat ada Double Evolution Pill. Kita sulap dulu ya, menjadi Lingku Riboh. Lanjut ke Secure Gardner. Dan kita punya folder yang cukup ya untuk Double Evolution Pill. Seperti ini. Dan kita memanggil UCT. Oke, jangan lupa chain on. Pass Draw Face, langsung saja gunakan. Singularity untuk target. Dua monster. Special Summon Lars. Dan disini kita mendapatkan ada dua Omnigate dan ada Book of Eclipse berjalan ya. Ultimate character Terreno. Plus disini kita pun punya ada Destroy Folder dari Secure Gardner. Jadi secara benefit ini oke banget. Makanya, walaupun kita butuh ada dua space lagi di extra deck. Tapi ini worth it banget sih untuk manggil Secure Gardner. Untuk penggunaan engine ini, yang penting adalah punya akses ke Mega Serila. Sekali lagi, yang penting punya akses ke Mega Serila. Sehingga untuk rasionya tergantung dengan deck yang kita gunakan. Contohnya, kita bisa akses Special Summon gitu. Pakai si Original. Yang tentunya ini bisa kita manfaatkan pada deck Snake Eyes ataupun deck yang menggunakan engine Sinful Spoil. Ini terserah gitu ya. Jadi, dari original kita bakal dapat Mega Serila dan nanti ya terserah kesananya. Mau ke Basic Engine boleh. Ataupun ke Extended Engine juga boleh. Atau kita bisa pakai Searcher gitu ya untuk ke Mega Serila. Seperti Searcher langsung dari Evo Diversity. Atau Searcher yang lebih generic kayak King of Feral Imps gitu ya. Intinya, yang penting kita bakal punya akses ke arah si Mega Serila itu sudah sangat cukup. Tentunya untuk kartu-kartu Searcher lain dan juga kartu-kartu Special Summon lain. Untuk ke arah Mega Serila, contohnya kayak One for One gitu. Bisa juga kita manfaatkan untuk akses si Mega Serila ini. Untuk beberapa deck yang Serba Reptile gitu, contohnya kayak Ogdo Adik juga bisa banget kita gunakan ya. Bersama dengan Evo Engine. Apalagi beberapa deck seperti ini juga bisa kita awali dari si Lios juga sih ya. Jadi, mungkin bisa kebalik sama Liosnya yang kita bawa banyak gitu ya. Dan mungkin ini kita bawa kayak Fossil Deck untuk Searcher karena Lios gitu. Jadi, dibalik. Dan, contoh deck kayak Ogdo Adik kita punya kartu-kartu seperti Daybreak. Yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan si Mega Serila. Jadi, kayak dibalik gitu ya. Yang artinya kita tetap bakal bisa menggunakan Evo Singularity untuk manggil si Lars. Jadi, ini cuma salah satu contoh aja untuk deck Serba Reptile. Untuk counter kita bisa pakai S Blossom Angel Spring untuk merespon Mega Serila tentunya ya. Sehingga lawan nggak akan dapat Karalios. Monsternya juga hilang dan mereka juga bakal hilang satu kartu gara-gara harus discard karena cost. Nah, untuk beberapa deck khusus kita juga bisa manfaatkan S Blossom untuk merespon Lios ya. Ketika Lios ini digunakan sebagai combo starter. Dan S Blossom ini kita manfaatkan untuk merespon Lios ketika mengirimkan Monster Fire Reptile ataupun Dinosaur. Kita biarin aja untuk dia bisa set Singularity. Karena intinya Singularity itu kan dia butuh ada dua ya. Harus ada Evoltele-nya juga. Harus ada Evolseor-nya juga. Karena ketika kita tidak membiarkan lawan untuk mengirimkan kartu. Itu tentunya bakal menghilangkan potensi dari kartu-kartu yang dikirimkan oleh Lios. Contohnya kayak Mishonosaurus gitu misalnya ya. Infinite Informants dan kawan-kawan itu lebih cocok buat merespon dari Lios. Nah, kalau yang ini kita bakal respon langsung untuk nahan set Evo Singularity. Tapi emang ini tergantung dengan situasinya juga sih ya. Tentunya utamakan kepada core-nya. Kalau ternyata core-nya sudah teratasi, baru kita sikat ke arah si engine-nya. Dan untuk Lios-nya juga kalau ternyata kita melihat ada Monster-Monster lain selain dari Lios. Tentunya untuk merespon si Lios yang mengirimkan kartu dari Dekka Graveyard. Itu bakal lebih oke sih ya daripada mereka kepanjangan kombonya. Lebih baik kita menghadapi ada 2 Omnigate dari si Lars. Di Dekrow juga oke banget ya. Terutama untuk nge-banish kayak Mega-Strella ataupun Lios. Nge-banish yang mana juga sebenarnya boleh. Yang jelas sih kita lihat dulu dari Graveyard-nya ya. Yang penting kan Evo Singularity ini nggak aktif. Jadi kalau ternyata mereka punya lebih dari 1 Mega-Strella ya yang di-banish Lios. Begitu juga dengan sebaliknya. Dimensional Shifter juga jelas bikin engine yang satu ini jadi nggak guna banget ya. Karena sekalipun mereka tetap bisa menggear Lios. Singularity itu nggak akan bisa kepake. Efek level manipulation dari Lios juga nggak akan resolve ya karena tidak terkirim ke Graveyard. Untuk Float Gate jelas anti-special summon yang bakal bikin meninggal banget. Karena tanpa special summon Mega-Strella nggak akan bisa menggear Lios. Dan tanpa ada Lios mereka juga tidak akan bisa dapat akses ke Singularity. Yang apalagi tanpa special summon juga mereka nggak akan bisa untuk ke arah Lars ya. Anti-extra deck juga sama ya. Karena mereka pun tidak bisa mengakses si Lars yang merupakan Omni-Negade yang memang ujung dari si Evo engine ini. Float Gate yang langsung banish juga tentunya bakal bikin efek yang sama kayak Shifter gitu ya. Karena engine ini butuh banget yang namanya Graveyard. Rifarly Overlord itu bakal menyakiti engine ini secara langsung. Karena Mega-Strella, Lios, dan juga Lars itu beda-beda tipe semua. Kalau atribut kan sama semua ya Fire. Jadi kayak Gozenmatch nggak nahan engine yang satu ini. Apalagi kayak Darken We Only One ya karena semuanya itu beda-beda tipe. Tapi tergantung lagi untuk engine ini dipake pada deck apa. Kalau ternyata decknya itu juga memuat selain dari Fire ya bisa-bisa aja kita sekat target Gozenmatch. Tapi yang jelas Rifarly aja yang jelas lah ya. Paling anti-exist ya untuk menghalau engine yang satu ini untuk bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Karena potensi maksimalnya sendiri selain kita bisa dapat Lars kita juga punya potensi untuk ke arah antara Lagia ataupun Dolka. Kalau punya dua monster yang lain selain dari Lios gitu ya. Dan tentunya dengan nggak bisa meng-exis kedua monster sebut juga nggak bisa dipanggil. Tapi ya kan belum tentu si engine yang satu ini digunakan pada deck yang fokusnya ke-exis. Jadi kalau kita misalnya sebut exis tapi ternyata mereka juga bisa ke-sinkro ya sama aja gitu ya. Skill Drain juga bakal nahan Lios buat akses Evo Singularity ya yang memang inti dari engine Evo ini. Efek ngirim monster dari decknya juga nggak bisa dipake sebenernya ya. Soalnya ngirimnya itu bukanlah sebuah cost. Oke itulah yang bisa dibahas mengenai Evo engine. Paket hemat tapi endingnya bisa dapat 2 omni negat. Dan ini tuh powerful banget. Jangan lupa subscribe untuk terus membuatkan update ruang dari video siap dan share juga video ini. Terutama kepada sebelah selainnya yang pengen tau bagaimana potensi dari Evo engine ini. Sampai jumpa di video ini dan jelah terus di Indonesia. Sampai jumpa di video ini.